Ya, masih di Davi Motor, kali ini ada Innova tipe G, 2008, Matic ya, plat B, pacengnya bulan 2, ini atas nama pribadi, warna hitam, tipe G ya teman-teman ya. Velgnya Racing, ini kalau nggak salah pakai yang 2000, velgnya yang pakai 2011, kalau nggak salah 2011-2012. Sudah ada fog lamp, terus jarang ada yang Matic ya teman-teman ya, sudah VVTi, kaca film, talang air lengkap, terus spionnya sudah chrome, ada lampu sein, door handle juga sudah chrome, ini ya, ada hose-nya juga, ini dalamnya. Masih banyak orinya ya, chocknya sudah di cover chock, ini ada armrest, beserta tempat penyimpanan, ini handle ram, ini tuas transmisi ya, Matic, PRN D32L. Nah, ini ada cupholder, kemudian ada sensor parkir, ini AC-nya, audionya sudah touchscreen ya, gantian, kalau dashboard aman, utuh ya. Nah, ini door trim juga masih original, ada speaker, cupholder, ini ya. Ini Nova Matic, terus carpet dusters sudah di cover ya, ini ya, sudah di cover juga. Sekalian teman-teman, ini ban kiri depan, masih lumayan ya, kondisinya, remnya sudah cakram, ini baru dapet, ini ban kiri belakang, dia pakai R15 ya, 205-65, ini tanki bensin juga sudah ada variasi. Ini baris keduanya, sama dengan yang manual, AC-nya juga sampai ke baris ketiga ya. Ya, cuma itu lepas, satu ya, kisi-kisi AC-nya yang sebelah kanan belakang. Oke, ini door trim, juga masih oke. Terus, di belakang, sudah ada spoiler, wiper belakang, sensor parkir, Kamera mundur, cuman sebelum saya coba, nanti kita coba ya, pas saya start on. Terus, ini lampu-lampu, juga masih oke. Coba kita lihat bagasinya, bagasi belakangnya. Ya, ini Nova, lipatnya ke atas ya, samping ke atas. Itu ada segitiga pengaman, karpet juga masih ada. Ini, ini ban serp-nya ya, di bawah. Terus, ini lampu belakang kanan, juga masih oke. Ini ban kanan belakang, masih oke. Ini ya, teman-teman ya, door trim yang kanan belakang. Kita ke area driver. Nah, ini, sudah power window, auto-nya hanya di sini driver. Ini untuk central lock, ini window lock. Kemudian, ini cup holder, speaker. Ini yang hilang ya, untuk, ini untuk naik, eh, Innova G itu sudah bisa, ya, sudah bisa naik turun ya. Ini, cuman ini hilang nih. Ini, pedal rem dan gas-nya. Ini untuk buka bensin dan ini untuk buka kapesin. Sudah ada electric mirror. Steer-nya masih original, palang tiga. Nah, dia juga bisa diatur ya, pertinggiannya. Sudah tilt, cuman belum teleskopik. Ini dalamnya, atasnya, plafon. Oke, saya mau start on ya, teman-teman. Kita lihat. Kilometer terterannya 135 ribu. Ini indikator bensin, indikator suhu, kecepatan, ini RPM. Ini audionya ya. Oke. Masih jadi ya. Ada jam digital. Terus ini AC-nya. Oke, saya mau start on. Ini pintu terbuka ya, teman-teman ya. Terbuka. Coba kita lihat. Eh. Oh, ada kameranya ya. Cuman ini agak ke atas kameranya. Ini nanti bisa dibetulin posisinya. Nanti kita lihat. Cek power window ya. Kanan, depan jalan, kiri, tengah. Belakang kiri, belakang kanan, juga jalan ya. Oke, terus. Ini lampu-lampu depan, headlamp. Nyala semua, fog lamp juga nyala. Ini area mesinnya ya. 2000 cc. Kap mesinnya belum ada berdamp. Ya. Oke, teman-teman. Ini dia untuk Innova G-Matic Bensin 2008. Plat B. Majuknya bulan 2. Warna hitam di Davi Motor. Pak Grazi Cilongok, Pak Yimas. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Untuk harga, saya cantumkan di deskripsi video, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.